Kota terbesar di Kepulauan Deola Batam juga merupakan salah satu jalur perdagangan internasional Dan Batam memiliki jarak yang sangat dekat dengan Singapura dan Malaysia Batam merupakan kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas yang dikenal dengan daerah Free Threat Zone Pertumbuhan perwisata di Batam begitu cepat, ditandai dengan meningkatnya wisatawan yang berkunjung setiap tahunnya Untuk menunjukkan cita-cita Batam menjadi kota wisata, saat ini Batam telah melakukan pembangunan infrastruktur yang dimulai dengan pelebaran dan diperlakukannya jalan menjadi dua jalur Agar pilihan kaki lebih nyaman, Pemko Batam juga memperbarui halte menjadi lebih baik Saat ini Batam telah mengurangi kemacetan dengan adanya bus trans Batam yang memiliki banyak rute dengan harga yang sangat terlihat Tidak hanya memiliki bus trans Batam, Batam juga telah menyelesaikan pembangunan jembatan flyover atau sering disebut dengan laluan madani Laluan madani ini sangat mengurangi masalah kemacetan dan memperlancar arus lalu lintas Batam, kota yang memiliki banyak cerita dan begitu dirindukan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!